Pemirsa kalian tentu sudah pernah berwisata kemana saja, salah satu alasannya karena lokasi traveling itu begitu memicu adrenalin. Nah ini dia beberapa lokasi wisata yang mampu membuat jantung berdekup kencang. Buat kamu yang suka dengan pacu-picu adrenalin di ketinggian ekstrim, coba rasakan skydiving alias para layang di Interlaken, Swiss. Kabarnya distrik di kota Bern ini menjadi tujuan wisata utama bagi para pemburu nikmatnya ketegangan di ketinggian ekstrim. Entah itu terjun payung, para layang, para gliding, ataupun olahraga yang lain. Sensasi picu adrenalinnya kurang lebih sama. Kabungan pemandangan tebing, danau, dan pegunungan Alpen membuat Interlaken berbeda dan itu yang menjadi ciri khas. Sensasinya tentu luar biasa, melayang di ketinggian 4.000 meter selama 15 sampai 20 menit. Tarif per orang mencapai 450 franc Swiss atau setara 6,2 juta rupiah dengan menggunakan heli. Buat skydiving, memakai pesawat kecil, tiket per orang mulai dari 395 franc Swiss atau sekitar 5,4 juta rupiah. Bagi kamu yang tak suka adrenalinnya di pacu sedemikian kencang, Interlaken juga menyediakan penerbangan di sekitar Interlaken. Pemandangan di atas danelton daerah Kleinis Kedig, Eger yang terkenal, Munch, Jungfrau, hingga melihat cairan es gelasir di Petersgrat, begitu memanjakan mata. Durasi waktunya 28 menit, dan tiket berharga 210 franc Swiss atau sekitar 2,8 juta rupiah. Tentu saja kamu harus menyiapkan baju musim dingin yang lumayan tebal dan berlipat-lipat, karena Swiss memang kondang dengan udara dinginnya. Bagaimana? Tak ada salahnya mencoba berwisata ekstrim di negeri coklat, kan? Selandia Baru atau NZ, begitu negeri kiwi itu disebut anak muda milenial. Tawaran pacu adrenalin di negara di barat daya samudera pasifik ini demikian beragam. Yang pertama adalah adrenalin di udara, yakni para layang dan terjun payung. Sensasi terbang dengan pemandangan laksana di Jurassic Park menjadi kekhasan Selandia Baru dari udara. Selain itu, Selandia Baru juga punya lokasi alam yang unik dan menantang untuk arung jeram, bersepeda gunung, dan masih banyak lagi. Jangan lupa melintas jembatan Kawarau. Di antara bentangan gelagar jembatan yang terletak di Queenstown, kota di bagian selatan negara tersebut, terdapat atraksi bungee jumping pertama di dunia. Berani mencoba? Siapkan saja uang 106 dolar AS atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk satu tiket bungee jumping di ketinggian 43 meter di atas tanah. Di Queenstown juga ada atraksi bungee jumping lain, yakni Navy Swing. Dengan ketinggian 160 meter, Navy Swing mematok harga tiket per kepala mulai 91 dolar AS atau sekitar 1 juta rupiah. Wah, boleh juga nih! Lokasi Madagaskar sendiri sudah demikian eksplotik, yakni di pesisir timur Afrika. Uniknya Madagaskar terletak di lempeng bumi yang berbeda dari benua hitam. Setelah terisolasi demikian lama, Madagaskar menjadi habitat flora dan fauna. Di dalam hutannya hidup ratusan bahkan ribuan ketumbuhan dan hewan yang tak ditemukan di belahan bumi lain. 90% spesies makhluk hidup Madagaskar adalah spesies endemik. Dari flora dan fauna saja sudah menantang untuk dikunjungi, apalagi kalau dibarengi dengan aksi pacu dan picu adrenalin. Coba saja untuk memanjat tebing seperti Spider-Man atau mengibaratkan diri sebagai cicak raksasa. Miscah ya, pemandangan di atas tebing bakal kian indah. Kalau sudah berada di ketinggian, buat kamu yang menyukai ohraga udara seperti para layang atau terjun payung, adrenalin akan makin kencang terpompam lejit hingga ke ujung kepala. Yang unik di Madagaskar, kamu bisa menikmati selancar layang-layang. Ya, benar. Selancar dengan bantuan layang-layang alias kitesurfing. Wow! Nah, sekarang terserah kamu. Pengen menikmati Madagaskar secara natural? Atau lebih ekstrim dengan wisata pacu-picu adrenalin itu? Nepal dikenal sebagai negara yang paling banyak diburu para pemicu adrenalin. Tantangan di atas ketinggian rata-rata adalah kata kuncinya. Lihat saja, 8 dari 10 puncak tertinggi dunia bercokol di negara di pegunungan Tibet, tak terkecuali puncak tertinggi dunia Everest. Sudah pasti hiking dan trekking bahkan calving jadi makanan sehari-hari bagi para pemburu adrenalin yang menyusuri pegunungan di Nepal. Mudera dingin dan cuaca ekstrim jadi bumbu adrenalin yang sulit ditandingi lokasi wisata manapun. Nepal juga menawarkan wisata menyusuri jeram yang menantang. Belum lagi kamu yang suka dengan ketinggian di udara? Para layang dan terjun payung jadi menu yang harus dipenuhi. Konon kenikmatannya luar biasa. Uniknya, Nepal juga punya atraksi banji jumping ketiga tertinggi dunia, yakni di sungai Botek Hoshi. Tingginya mencapai 160 meter. Nah, sudah menentukan pilihan pacu dan picu adrenalin kamu? Yang pasti, siapkan kondisi fisik dan psikis dengan latihan dan menu makanan yang harus dijaga. Tentu saja, biar semua pacu dan picu dapat dinikmati dengan maksimal. Bagi pecinta olahraga ekstrim, sudah bukan rahasia lagi untuk selalu sediakan counterpaint. Mereka mempercayakan counterpaint untuk meredakan cedera otot yang kerap dialami. Jangan biarkan cedera otot mematahkan semangat Anda untuk menaklukkan rintangan. Terima kasih telah menonton!